Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Illadhi khalaqal mauta Walhayataliya buluakum ayyukum ahsanu amalah Para pemirsa Kedai Bincang Rahimakumullah Saat ini saya sedang berada di makam Bah Muhammad Asral Atau yang lebih dikenal dengan Mbah Gendon Beliau ini pemakamannya di daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan Tetapi saya tidak akan membahas tentang Perjalanan beliau dan sejarah tentang Mbah Wali Gendon Sebab sudah banyak video-video Youtube Tentang perjalanan beliau Saya akan berbicara tentang Apa yang didawuhkan oleh Almarhum Al-Maghfurlah Bahki Haji Abdullah Sa'ad Solo Ketika beliau menerangkan tentang Dawuhnya Maulana Al-Habib Lutfi Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Menjelaskan bahwa Ijazah Yang ada di sekitar kita Yang ada di makam-makam kampung-kampung kita Insya Allah di sana masih banyak Awliya-awliya ilwah Dan ini bisa menjadi wasilah Untuk kita memperoleh petunjuk dari Allah Untuk kita memperoleh way of life Jalan keluar dari Allah SWT Seperti apa yang ditulis oleh Bahki Haji Ali Ma'asun Krapya Di dalam kitab Hujah Ahlus Sunnah Wal Jamaahnya Beliau menulis bahwa Ada tiga manfaat daripada ziarah Pertama adalah Tadkiratul maut Dan yang kedua adalah Tabarruk Nah Dalam dimensi tabarruk inilah Kita akan mendapatkan banyak hal Yang tidak didapatkan Di luar Ikhtiar kita Karena tabarruk ini adalah Dimensi-dimensi Dimana Allah memberikan jalannya tersendiri Oleh karena itulah Mari kita Jangan segan-segan untuk ziarah Dan saya pikir Tidak perlu kita merubah Sebuah istilah Dari rombongan ziarah Menjadi Rombongan wisata religi Ini saya pikir ada Penggiringan sesuatu Yang kemudian kita Bisa keluar dari esensi Sebab Wisata religi ini Belum tentu ziarah Tetapi Ketika Ziarah ini Sudah pasti di dalamnya Mengandung banyak keberkahan Para pemirsa Kedai Bincang Yang saya muliakan Tabarruk Ngalap berkah Kita soan Ke makam-makam Para awliya ini Penting Karena beliau ini Adalah Manusia-manusia Pilihan Allah Yang Jasadiahnya memang Meninggal dunia Wafat Tetapi Ruhnya tidak Seperti apa yang didawahkan Di dalam Al-Quran Jangan sekali-kali Anda semua mengira Bahwa orang-orang yang wafat Fisabilillah Seperti halnya Para awliya Allah Ta'ala Ini betul-betul wafat Belah Bahkan beliau ini Hidup di sisi Allah Dan bahkan Diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itulah Maulana Al-Habib Lutfi Sering Dawoh Memberikan nasihatnya Kepada kita Bahwa ketika kita hadir Di makam Para awliya Kemudian kita berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka beliau Beliau Roh beliau Yang kita hadiri Yang kita datangi Ini mengamini doa Daripada kita semuanya Nah Ini adalah Dimensi Diluar Nalar Akal Manusia Oleh karena itulah Kalau kita ingin mendapatkan Keberkahan Kalau kita ingin Mudah Hajat-hajat kita Dikabul oleh Allah Mari Kita sering-sering ziaroh Paling tidak Satu minggu Sekalilah kita ziaroh Dan jangan lupa Kita ziaroh Kemakam Orang tua kita Kita ziaroh Kemakam Ibu Bapak kita Yang sudah Meninggal dunia Kadang kita itu lucu Ziaroh Kemana-mana Kemakam ABC Dan lain sebagainya Tetapi kita tidak Ziaroh Kemakam Orang tua kita sendiri Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh